My name is Rizky Cender Manuel, MIM 221417628 Dan di sekali ini saya akan membaca Manajemen Pemasaran 1 Bab 1, Tinjauan dan Ruang Lingkup Pemasaran Standar Kompetensi Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pemasaran Kompetensi dasar mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar mengenai ruang lingkup pemasaran Indikator ketercapaian Kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep-konsep terhadap ekonomi konsep manajemen pemasaran Pasar sasaran, bauran pemasaran, dan tugas utama pemasaran Pendahuluan Ada beberapa perubahan menarik yang terjadi dengan cara manajer Pemasaran dan mahasiswa memandang pemasaran-pemasaran tidak lagi dianggap terbatas Pada penjualan dan periklanan pribadi Yang dirancang untuk menghilangkan keluaran dari proses produksi Sebaliknya, saat ini konsep pemasaran yang dianud oleh sebagai besar perusahaan Yang berhasil dalam membisnisnya adalah bahwa Satu, pemasaran harus berorientasi pada konsumen Dua, pemasaran harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan di semua fase panajemen Pemasaran modern Dimulai dari pelanggan, buka dari divertimen produksi Divertimen produksi memainkan peran penting dalam mendesyen Dan memproduksi produk dan juga mengikuti produk melalui seluruh siklus produk tersebut Hingga ke tangan pengguna akhir Jadi, manajemen dipandang sebagai suatu sistem manajemen pemasaran total Yang sangat kompleks dan seringkali mahal Definisi pemasaran Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para hali Dalam banyak cara berbeda Faktanya, bahkan di tingkat perusahaan Orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan Ini mencakup identifikasi produk Menentukan permintaan memutuskan harganya dan memilih saluran distribusi Ini juga termasuk mengembangkan dan menerapkan strategi promosi Mengamukan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran yang mewujudkan Pertukaran yang kontensial dengan maksud memuaskan kebutuhan keinginan manusia Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan Menurut Statsun 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis Yang ditunjukkan untuk merencanakan menentukan harga Mempromosikan dan mentribusikan barang atau jasa Yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang maupun pembeli kontensial Ada juga mendefinisikan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi Dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan Dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara memuntungkan organisasi dan pemanku kepentingannya Pemasar dengan orientasi konsumen yang lebih kuat dan pendekatan manajemen yang lebih luas Yang menakankan pada perannya dalam mengarahkan arus barang dan jasa konsumen Dengan kata lain, pemasaran tidak dipandang sebagai kinerja aktual dan fungsi-fungsi Seperti produksi dan disian tetapi sebagai pengaruh dan penantu aktivitas ini Melalui peran yang dimainkan pemasaran dalam mengambil keputusan pemasaran Juga dapat difenisikan sebagai aktivitas yang terlibat dalam mengendalikan kebutuhan konsumen Mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut Dan menciptakan dan kemudian memperluas permintaan akan produk dan layanan tersebut Pemasaran mencakup area bisnis yang luas termasuk bagaimana Anda berkomunusi merek desain, harga, riset, pasar, psikologi, konsumen Dan mengukur aktivitas inti dari pemasaran adalah Pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan dihargai pelanggan Keberhasilan jangka panjang perusahaan bergantung pada mempelajar apa yang menjadi kebutuhan pelanggannya Ia kemudian menemukan cara menambah nilai melalui pendekatan yang berbeda Gambar satu di atas menjelaskan bahwa pemasaran tersebut mencakup banyak di bidang Yaitu online marketing, brand branding, pulisitas, penetapan, harga, strategi pemasaran, pemasaran sosial, media Pemasaran langsung, periklana, riset, pemasaran publik, dan relution Dampak pemasaran terhadap ekonomi Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik, bruto, PDB Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Mereka dapat bekerja sebagai karyawan penjualan di manufaktur jasa indistribusi lainnya sebagai karyawan riset Dan pekerja di transportasi komunikasi dan lain-lain Pemasaran juga menemukan peran yang sangat penting dan vital Dalam pertumbuhan bisnisnya yang menghasilkan keuntungan pemasaran adalah satu-satunya Departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis Aktivitas pemasaran meliputi pengepakan pengemasan, branding, pre-blend, ikan, publicitas, hubungan masyarakat, penjualan warabla, penyimpanan logistik, rantai pasokan, transportasi, dan layanan purna jual ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa ekonomi adalah simbol status pertumbuhan Konsep manajemen pemasaran Meskipun selama beberapa dekade banyak literatur telah berulang-ulang kali menengkankan pentingnya mengadopsi filosofi konsep pemasaran Tetapi studi semacam itu telah menghasilkan pertemuan yang beragam Misalnya studi yang dilakukan oleh Levit 1960 Menyatakan bahwa konsep pemasaran tidak banyak digunakan oleh perusahaan AS MC Namara 1972 menemukan bahwa perusahaan yang memasarkan barang konsumsi dan perusahaan besar di AS dalam menggunakan konsep pemasaran Dibandingkan dengan perusahaan yang distribusi dan kecil Hasil ini konsumsi dengan teman Brecht Dalde dan Darden 1971 bahwa Presiden Perusahaan dan Halif Pemasaran percaya bahwa konsep pemasaran telah diadopsi sebagai filosofi operasi oleh sebagai besar perusahaan bisnis di AS Menurut Ogumogun dan Fisroi 1995 dalam melaksanakan pekerjaan pemasaran suatu organisasi dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari filosofi Atau konsep berikut yang digambarkan kotel sebagai konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial Konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka Terlebih khususnya di konsep pemasaran menunjukkan filosofi yang digunakan bisnis untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya Melayani konsumen dan perusahaan filosofi atau konsep sama dalam pemasaran Tidak serta dapat membantu semua jenis bisnis Jadi beda jenis bisnis besar juga filosofi manajemen pemasaran atau konsep pemasaran yang diterapkan bisnis Yang sama sekali juga tidak serta-merta bisa menerapkan konsep pemasaran karena itulah pemasaran dinyasakan sebagai sebuah seni Untuk membahas hal ini akan diurahkan dalam bentuk penjelasan dan contoh perusahaan yang menerapkan pemasaran disertai kelemahan dari masing-masing konsep Ikuti terus Konsep produksi Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua ini telah muncul pada awal abad ke-20 di as Menurut konsep ini pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh Dasar dari konsep ini adalah penangkanan pada biaya produksi yang rendah efesien produksi yang tinggi dan produksi masal volume Produksi yang besar singkatnya sejumlah besar barang kemuda ini sangat mirip dengan hukum SAI yang menyatakan pasokan menciptakan permintaannya sendiri Jadi perusahaan memproduksi produk Produk dalam skala besar dan memastikan bahwa produk tersebut dengan mudah tersedia di mana saja bagi pelanggan Skala besar produksi Produk membantu perusahaan untuk memanfaatkan skala ekonomi yang mengarah pada produk murah dan dengan demikian menarik lebih banyak pelanggan Kelemahan dari konsep produksi adalah hanya berfokus pada produksi tetapi tidak pada kualitas produk yang dalam jangka panjang Sehingga dapat menyebabkan penurunan penjualan jika produk tidak sesuai standar Filosofi ini hanya berlaku ketika permintaan melebihi penawaran sekali lagi Seseorang pelanggan tidak seluruh tertarik dengan produk yang tidak mahal karena keputusan pembeliannya mungkin Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Secara umum penarapan konsep produksi cocok untuk perusahaan yang memiliki pasar yang menduniai perusahaan menikmati keuntungan monopoli Perusahaan manapun yang permintanya produknya melebihi pasukannya Konsep produk Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih dari menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lain Seperti pemasaran distribusi, penjualan, pelayanan, dan lain-lain agar berhasil Terima kasih